Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib Boleh lupa Dan ini daripada Faktau Channel Jangan lupa di subscribe, di like dan share video-videonya Okay, langsung saja guys Kita play videonya Let's go Terima kasih kepada mereka yang berikan cadangan Untuk video kali ini Pada mereka yang lain yang nak berikan cadangan Sangatlah diadukan Comment saja dekat bawah Alright Seperti yang korang semua tahu Lagi seminggu je Tahun 2021 Bakal meninggalkan kita Betul 3 hari lagi lah Tahun tahun lepas Faktau ada senaraikan 10 perkara paling viral Tahun 2020 Yang rakyat Malaysia tak boleh lupa Ada yang bersenam Ada yang bermain game So, kita dah macam tradisilah kan? Macam tangkap bulan tahun 2021 Kalau kita tak throwback Perkara yang paling viral Sepanjang tahun ini kan? Jadi dalam video kali ini Jom kita putarkan sebelum masa 10 perkara paling viral Tahun 2021 Yang rakyat Malaysia tak boleh lupa Eh, sebelum tu Jangan lupa subscribe Faktau tau Dan jangan lupa tekan loceng Sepuluh Pisang harga kayangan Macam tak masuk akar je tajuk ni kan? Tapi itulah yang berlaku Di Kota Baru, Kelantan Apabila seorang warga emas Yang berusia 60 tahun Telah membeli sesikat pisang Lebih 1 kilogram Dengan harga 1,234 ringgit Apa tu? Cantik betul nombor tu kan? Sebenarnya pisang tu Cuma berharga 7 ringgit 30 sen je Tapi pembeli telah tersilap Memasukkan harga Ketika membuat pembayaran Menggunakan imponat Mungkin pakcik tu salah Masukkan nombor pinggut Tapi pemilik kedai Telah membulankan semula Baki 1,217 ringgit Saya kira memang pisangnya gitu kan? Yang makan di sebuah restoran terapung Di Langkawi Telah membayar hidangan siakap Bernilai 1,850 ringgit 50 sen Mahalnya Pemilik kedai berkenaan Telah menerangkan Telah lebih dahulu Harga ikan tersebut Sebelum pelanggan itu Mengambil pesanan Dan kenapa Harga ikan itu mahal Saya peringatkan dia lagi sekali Sampai ke meja makan Saya pergi Saya kata cik Jangan ambil ikan tu terlampau besar Kalau Fak tahu Makan ikan dari Tim Sardin pun sedap Hahaha Okay Sebab ikan dia mahal guys Spider-Man No Way Home Korang ingat Gangatan cerita Spider-Man terbaru ni Tak terasa ke di Malaysia Pada hari pelancaran cerita ini Penuh di media sosial Dengan gambar-gambar Orang ramai Yang memakai kostium Spider-Man Berbagai jenis Spider-Man korang boleh jumpa Dan ada juga yang memakai kostium Spider-Man Yang kelakar Oh Oh Spiderman Spiderman Merupakan graduan Daripada MMU Bangga betul rasanya Tempat anda tengok cerita ni Memang best Tapi Fak tahu tak nak cerita lebih Sebab nanti Ter-spoiler pula Hahaha Alright Siti Nurhaliza Lahirkan anak kedua Siapa je yang tak kenal Dengan penyanyi legenda ni kan Hahaha Pada 19 April 2021 Viral di media sosial Apabila penyanyi terkenal Tanah Air ini Telah selamat melahirkan anaknya Yang kedua Kelahiran Muhammad Afwar telah mendapat Perhatian banyak media Bukan itu sahaja Malah bekas Perdana Menteri Tunduk teman Muhammad pun Turut mengucapkan tanya Kepada Siti tau Kenyakan segala kebaikan Allah SWT Amin Siti siap buat lagu lagi Untuk anak lelaki dia ni tau Bagai bulan Dipakar bintang Lagu yang bertajuk Anak anda Telah dilancarkan Seminggu selepas kelahiran Afwar Yang kini telah mendapat Lebih 783 ribu tontonan Tapi kan Ada satu lagu Siti ni Yang melekat Dalam kepala Faktau sampai sekarang Apa tu? Iaitu lagu Ting ting tang ting Tarang ting 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 tang ting Faktau selalu nyanyikan lagu tu Untuk tidur ke anak Faktau tau Memang berkesan Tujuh Baru-baru denger guys Ambil vaksin Pakai kostium Ini kita dah pernah react Ada negara Yang mempunyai rakyat Yang sangat kreatif dan gelakar Contohnya masa PKP Pelbagai aktiviti menarik dan gelakar Telah terhasil Untuk menghilangkan kebosanan di rumah Kreativiti ini mula berkembang Setelah vaksin Mula tiba di Malaysia Di mana pelbagai telatah Mula timbul Apabila rakyat mula keluar Untuk mengambil vaksin Ada yang takut Ada yang berlatah Dan ada juga Yang memakai kostium Okay Betul 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 Banyak sangat masa tu Dan antaranya ialah Batman dan Joker Dinosaur Dinosaur kita dah tengok tu Eh besan belum lagi Ultraman Wush Superhero Marvel Aha Ni yang Marvel dah Dimin Rider Dan juga Pocong Alamak Yang ni patul lari kot Kalau jumpa Saya belum tengok Eh tak penat ke abang Cavaries kahwin Eh eh silap Dedicap kahwin Oh dia Siapa What is on the news today Ha Yang ni terkejut sikit Ialah Tak ada angin Tak ada ribut Tiba-tiba je dah kahwin Ha 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 Aris Ramli Atau lebih dikenali Sebagai Caprice Berupakan Seorang rapper Yang boleh buat Terkatakan Level international Korang tengok je lah Lagu-lagu dia Bagaimanapun Beliau telah hilang Dari radar Selama lebih 40 hari Sehinggalah Pada 15 November Apabila gambar Serta video Pernikahannya Viral Di media sosial Ha ha Caprice kini telah selamat Berkahwin Dengan gadis pilihannya Farah Inalis Yang berumur 26 tahun Selepas berkahwin Caprice telah membuat Keputusan Untuk menukar namanya Daripada Caprice Kepada Dedicap Harap-harap Semangat tahun baru Akan memberi lebih makna Kepada Dedicap Cikgu keluar suara naga Fakta tersedar Masa pertama kali Tengok video ni Video yang viral Di media sosial ini Menunjukkan Seorang guru Yang bernama Herdiana Abdul Hamid Atau dikenali Sebagai Cikgu Dian Sedang mengagihkan makanan Kepada anak-anak muridnya Apa yang membuatkan Video ini Kelakar dan viral Disebabkan Anak-anak muridnya Yang bising Daripada suara biasa Tiba-tiba Suara Cikgu itu bertukar Menjadi suara naga Yang lain duduk dulu Jangan makan dulu Marah besar Tindakan Cikgu ini Telah mencuri tumpuan Di media sosial Sehinggakan Dijadikan parody Dalam rancangan meletap Yang lain duduk dulu Jangan makan dulu Rucu-ru-ru Empat Ambed dan Yassin Okey Memang berjalan di Gegar Vaganza Korang semua mesti kenal Dengan senariokan Iaitu kumpulan pelawak Yang selalu menghiburkan kita Masa kecil-kecil dulu Saya bukannya Pembancu air Tetap Saya adalah Pembancu simet Selain terkenal dengan persembahan lawak Terdapat banyak lagu-lagunya Yang terkenal Memang penyanyi Memang penyanyi Oh memang dia nyanyi-nyanyi Kenyanyi Kenyanyi Betul-betul Kembali saya sebenarnya Sudah buat react Guys Pasal Apek dan Yassin Tapi memang Terkenal copyright dan di-block Tak boleh tayang Makan yang paling gempa Tiga Lamaran of the year Akhirnya kahwin Korang ingat tak Dalam video Faktau sebelum ini Iaitu 10 perkara viral Tahun 2020 Yang rakyat Malaysia Tak boleh lupa Faktau ada senarikan Dalam list nombor satu Iaitu Lamaran of the year Lamaran of the year Okey Setelah hampir setahun Bertekar teki Tentang tarikh perlikahan Pasangan ini Pada 5 November 2021 Dengan dua kali lafaz Akhirnya Pasangan ini telah sah Pegelar suami isteri Wah Semoga sama awak Bagaimanapun Majlis itu diadakan Secara tertutup Di sebuah lokasi Di Janda Baik Pahang Dan hanya viral Apabila diketahui Pihak media Setelah sebulan Perkahwinan mereka Lagipun kan sekarang Kena jaga SOP Dan hanya 100 tetamu Saja yang boleh dijemput Okey betul-betul Kalau heboh-heboh Nanti takut berduyun-duyun Biar media datang Betul Tahniah Faktau ucapkan Kepada Kamal dan Kukasha Tahniah Dua Lagu pertama Pembantu Datuk Vida Haa Tipulah kalau korang kata Korang tak kenal Siapa Iqbal ni kan Penuh di media sosial Tentang Iqbal ni Okeylah Faktau tak nak cerita Banyak-banyak Takut nanti Kena kecam pula Hahaha Ahmad Iqbal Zulkifli Yang berumur 27 tahun ini Merupakan seorang usahawan Dan bekas pembantu Kepada Datuk Vida Haa Di sebalik kejayaannya Sebagai seorang usahawan Siapa sangka Beliau juga mampu Menjadi seorang penyanyi Yang mempunyai suara Yang unik Tak percaya Korang tengok je lah Lagu pertama ciptaannya Yang bertajuk hujan Kini dah lebih 2 juta tontonan Wow Jauh darinya Waisa Dab Malah di awal Pelancaran lagunya Beliau telah mendapat Sebanyak 400 ribu tontonan Kurang daripada 24 jam Dan berjaya menduduki Tempat pertama Dalam carta Trending di Youtube Wow 1 Banjir Besar Paling Teruk Berdutup kepada tahun 2021 Merupakan peristiwa Yang paling sedih Yang meninggalkan kesan Dalam hidup kita Termasuklah Faktau Pada 17 Disember 2021 Telah berlaku satu kejadian Yang pertama kali berlaku Sepanjang hidup Faktau Di mana hujan lebat Dan berterusan Selama 2 hari Sehingga menyebabkan Selangor dan beberapa Buah negeri Telah mengalami Satu banjir besar yang dasyat Di mana banyak harta benda Dan nyawa Telah terkorban Betul Rumah Faktau pun Terut terjejas Dengan kejadian ini Tapi Alhamdulillah Sekarang dah makin pulih Faktau tahu Bukan mudah Untuk menghadapi perkara Yang sangat mengejutkan ini Betul Dan Faktau sangat bersimpati Dengan semua pihak Yang terjejas teruk Selain di Selangor Antara kawasan lain Yang turut terjejas Dengan banjir besar ini Adalah seperti Terengganu Kelantan Pahang Perak Kedah Johor Dan negeri sembilan Kalau korang nak tahu Ini bukanlah pertama kali Banjir besar Berlaku di Selangor Banjir yang paling teruk Pernah direkodkan Adalah pada 26 Disember 1971 Apabila hujan angin Monsun lebat Berterusan Selama seminggu Satu minggu Di mana air naik Kurang daripada 24 jam Melibatkan negeri Pahang Terganu Juru Kelantan Melaka Dan Selangor Apa yang paling menyentuh hati Apabila berlaku banjir ini Kita dapat lihat Bahawa hubungan rakyat Malaysia ini erat Betul Saling membantu Dan bersatu hati Menolong mereka Mungkin ditimpa kesusahan Faktau juga ingin mengucapkan terima kasih Kepada semua pihak Yang telah membantu Faktau Dan mangsa banjir yang lain Marilah sama-sama kita berdoa Oke guys sudah selesai videonya So itulah tadi 10 perkara viral tahun 2021 Yang rakyat Malaysia tak boleh lupa Terima kasih Abang Faktau Yang sudah sharing kepada kita Khususnya kepada saya orang Indonesia Dan memang saya tidak terlalu mengikuti Trending ataupun yang viral-viral di Malaysia Hanya beberapa saja Kalau teman-teman itu hantar kepada saya Saya boleh faham Tapi kalau teman-teman tidak hantar kepada saya Pasal yang viral dekat Malaysia Maka saya tidak boleh faham Macam itu Oke guys terima kasih Kita tengok video ini sampai selesai Dan terima kasih buat teman-teman semua Yang sudah support channel saya ini Sampai sekarang Dan terima kasih banyak Akhirnya ini 2021 akan berakhir Dan mungkin teman-teman semua Ada request kepada saya Di tahun 2022 ini Kita nak buat apa Sila komen ke bawah Terima kasih telah tengok video ini Dan sampai jumpa di video selanjutnya Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya